Dan itu adalah The Unchain versi lebih serem atau versi kedua dari set Oke disini kita coba zoomin dulu aja Kita cek ya kita berapa kali ngelawan set disini Jadi 1 kill 3 dead Oh jadi kayaknya 4 deh Kayaknya 4 kali doang terus tambah The Unchain gitu Jadi 5 ya 5 kali percobaan Coba kalian bisa hitung aja guys dari awal ya Aku udah nyoba ngelawan berapa kali gitu Dan dari set ini loot collection kita bisa ngedapin soulstice Melee damage, ragnarok, ranged damage, magic damage dan gak ada summoner damage Jadi kalau gak salah kita bisa bikin minion atau summon weapon dari elemen of fire ini guys Nuclear fairy ini Yang mana damagenya lebih tinggi daripada scarlet staff Tapi si nuclear fairy staff ini gak bisa nge-lifesteal musuh gitu guys Gak ada kemampuan buat jadi vampire form Jadi aku lebih pilih scarlet staff ini sih Oke tanpa besi-besi lagi kita coba buka aja laserbacknya Dan kita langsung dapet soulstice-nya Let's go Gak tau lah guys secara jelasinnya gimana Kalian lihat aja Bisa nembus tembok Bisa dari jauh Tapi emang gak tau sih ini bakal aku pake atau enggak Karena damage-nya juga lebih tinggi sih Antarctic Oscillation ini Sini kita lihat kita dapet apa aja Champions Crown Greatly increase all critical damage Boat slightly decrease non critical damage Terus kita dapet boiling point Terus kita dapet dragon skull trophy Dan juga elemen of fire-nya ya Dan juga Olympic torch Jadi disini aku mau coba ke dungeon aja Buat ngelawan lunatic curtis Oke disini kita sampe dungeon-nya Kita coba malumin aja Dan kita summon minion kita Dan juga aku mau summon sentry Aku dapet extra terrestrial rod Yang mana dapetin dari kayak event kecil gitu Jadi aku nge-semprot NPC gitu Pakai water gun gitu Dan ternyata nge-summon kayak astronaut gitu guys Terus juga ada kayak mini boss gitu kecil Kayak Martian Madness Cuman lebih kecil lagi sih ini kayaknya Terus dia itu setelah dibunuh Bakal nge-summon NPC ini guys Martian ini Oke jadi kita langsung aja Melawan lunatic curtis-nya Aduh nge-lake guys Oke disini aku tinggal diem aja ya Dan kita berhasil ngebunuh lunatic curtis-nya Oke disini kita masuk ke nebula pillar Kita nyalain ultimate battler Oke 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 Astaga gak bisa dimatiin Sumpah ini nge-lake banget guys Oke Nebula pillar Udah kita bunuh Kita lanjut ke pilar selanjutnya Oke disini ada stardust pillar Kita coba ke stardust pillarnya aja Oke Kita udah sampai di stardust pillar Dan disini aku pakai Potion dari calamity mode ya Dari NPC berewar gitu Kalau gak salah dari Alchemist light NPC mode gitu guys Disini aku pakai ninja Ninja potion Kalau gak tau itu namanya apa Ninja Terus Riot blessing potion Terus juga Kayak Blue ring ini Jadi kita dapet dots gitu Terus juga kayak Combination Combination gitu guys Terus juga aku pakai Greater danger sense ini Yang mana bisa Ngasih lihat kita Projectile musuh Jadi projectile itu Jadi berwarna-warna gitu guys Gampang kita lihat Kayak disini aku mau coba nyalain ultimate battlenya aja Dan stardust pillar Udah terbunuh Dan dari stardust fragment ini Kita bisa bikin Slavestill gitu guys Aku belum kasih tau ya mungkin ya Mungkin di moon lord nanti Aku bakal kasih tau Atau pas lagi saat Saat aku kritis gitu guys Oke disini kita lanjut aja Ke pilar selanjutnya Yang mana kalau gak salah Cortex pilar ini namanya guys Oh ya terus juga disini aku ngebikin Warfare ini Warfare Dari hatchet gitu Terus sama Skull X gitu Aku gak tau guys namanya Dari Merchant yang Skeleton gitu guys Jadi si warfare ini Sama kayak Posture hatchet Tapi Versi upgrade-nya Dan juga ngeluarin kayak Skull gitu Atau tengkorak merah Dan juga ini pasti Homing ya Oke disini aku mau nyalain Ultimate Battler lagi Semoga PC aku kuat ya Oke Vortex pilar Hancur Dan ada Solar eclipse dong Muncul tiba-tiba Oke Vortex pilar udah down Sini aku mau coba bikin Vortex biternya sih Nice Oke jadi kita langsung Lanjut aja Ke Pilar selanjutnya Yaitu Solar pilar Kita langsung TP aja Pakai potion dari Alchemy Saint PC ini Oke kita ada Jungle dan Solar pilarnya Dikit lagi Sampai Oke jadi disini Kita udah sampai Di solar pilarnya Yang mana kita Disaranin Buat Jangan Trebang ya Jangan terbang Atau jangan loncat-loncatan Karena bakal Ngundang Si kelabangnya nih guys Tauti PD Sakit banget Itu guys Oke disini Solar pilarnya Udah hancur Dan Bakal ada Moon Lord ya Oke kita tungguin aja Moon Lordnya Terus juga nanti Kalau bisa Aku Kasih tau ya Vampire Formnya Dari Scarlet Minion ini Dan Moon Lordnya Muncul Oke Aku gak tau ini Kita Bisa apa Enggak Dan bisa dong Tapi kalau dari Projectalnya sih Kita gak bisa nahan ya Kita harus Ngeheal Dari NPC Nurse Kita bisa Pake cara heal guys Oh iya tadi aku Adesnya pake Vampire Formnya Bukan pake Ngeheal di Nurse Oke Sekarang tinggal Laser nya Dan juga hatinya Oke Hatinya Sini aku pake Vampire Formnya aja Dan kalian liat Di kanan atas guys Ini ngeheal Dan juga ngeheal nya Lumayan gitu guys Oke Kita bunuh aja Moon Lordnya Dan Kita berhasil Menamatkan Terror ya Let's go Dan sini kita Ngedapetin Element of Space Dari Moon Lord Dan juga Tracerback nya Kita dapet Oh kita dapet Mio Mere Dan juga Sini kita dapet Portal Gun Dan juga Suspicious Looking Tentacle Atau Eok Tuhu Bersi Ijo Aduh gak keliatan guys Kedutupan aku Oke jadi mungkin Sampai sini dulu Untuk video kali ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton Sampai detik ini Sampai habis Jangan lupa like Comment dan juga subscribe Misalkan kalian suka dengan video kali ini Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax